Dulu tahun berapa, 2011 lah ya, terburuklah KKD Kelompok Kreatifitas Dipabal. Cuman sekarang udah diganti jadi YKDM, Yayasan Kreatifitas Dipabal Mandiri. Karena saya udah disarankan ke notaris, ke menurut pemukam, Alhamdulillah lah, udah setahun lah mungkin baru setahun Yayasan Kreatifitas Dipabal. Bagaimana cara menurut pemukam? OTE ini udah kalau belajar sendiri, dulu dari bahan PVC dulu. Itu kun harus di uji coba, kan di uji coba dulu sama temen yang sebelah, yang di sebelah, yang belah, sampai sekarang lah. Kalau bahan-bahan, macam-macam lah. Ada resin, ada fiber, ada nylon. Bikin-bikin di sini, di uji coba dulu sama si Iwan yang sebelah. Ternyata enak, nyaman. Udah dipake, jadi uji coba setahun lebih. Nah, kita baru dipormosikan. Tapi dulu cuma lewat omongan, lewat orang. Yang pertama, pasien yang pertama dari tasik, tangan. Cuma bikinnya kan dari kayu. Itu namanya. Wayu lah. Apartment namanya wayu. Tangan. Itu. Seginilah. Cuma nggak salah. Cuma bikinnya dari kayu. Lalu saya berpikir lagi. Kayu. Kan berat. Pengennya lebih ringan, lebih enteng. Saya bikin dari bahan sepon. Sepon gini. Sepon-sepon gini. Tapi ada yang tebalnya. Di bentuk ini kayak jari gini. Cuma tetep urat-uratnya nggak ada. Cuma polos ya. Kalau dari bahan sepon. Cuma di buku sekalit. Akhirnya cuma punya ide lagi. Bikin dari bahan latex. Silikon latex. Gede ada. Ininya. Kayak ada kukunya. Cuma kalau latex kan. Ada ininya lah. Ada apa. Masanya dan kendalanya. Saya ganti lagi sama globe. Itu yang lebih bagus. Cuma tetep kalau itu. Saya ngambil dari teman. Itu mah. Tetep itu mah impor. Bahan impor. Pengalaman buruk. Dulu ada donatur. Yang ngasih peralatan ya. Yang cuma-cuma. Itu donatur ngasih lah. Dan dikasihnya. Tahun berapa ya. 2012. 2012. 2013. Ngasih. Mesin bor. Mesin lampas. Eh. Lama-kelamaan. Karena. Dulu. Kita rame. Banyak pemesan. Ya pengen. Apa. Dibagi dua. Jadi dia 60. Dari pemasukan. Saya 40. Dulu. Saya kan nggak sanggung. Ini tengah sih. Ikhlas. Atau ada imbalannya. Tengah ada imbalannya. Pengen. Istilahnya ya. Pengen kebagian. Akhirnya. Akhirnya. Saya kasih lagi. Peralatannya. Udah. Bawa. Ya nggak butuh. Terus keduanya. Pernah. Peralatan. Ada yang. Nyuri. Ada yang. Ngambil. Nah. Dari saya kasih. Mungkin. Bukan miliknya. Alhamdulillah. Besok. Besoknya. Ada yang ngasih. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Ada yang banyak yang ngasih. Itu peralatan. Mungkin dari konsumen ya. Dari pasien. Karena dia tidak punya uang. Nggak punya duit. Dia nggak sanggup bayar. Pakai duit. Dia bayarnya pakai dua ekor ayam. Itu dari Tasik. Yang dari Pasangan Jakarta. Pakai surat. Jadi ceritanya. Yang dari Jakarta. Ngirim surat. Saya baca. Si ayahnya di PHK. Ibunya polio. Anaknya malpraktek. Adiknya yang bayi. Meninggal. Ini bertubi-tubi. Apa. Musibahnya. Jadinya. Tapi. Si ibu ini. Tolong. Kalau benar. Selangakan idra. Ada sufi silangnya. Ada sosialnya. Kaki pasu gratis. Tolong buatin buat anak saya. Anak saya korban malpraktek. Kata saya. Oh. Ada kan nomor HPnya. Tapi nomor HP tetangganya. Telepon. Ke nomor itu. Benar. Kata tetanggan itu. Tolong. HPnya. Ke si ibu. Di kasih ke si ibu. Saya ngobrol ke si ibu. Ibu. Sampai nangis. Si ibunya. Kan kita. Terus serang. Dia hanya anak-anak. Sebenarnya gitu. Di PHK. Sudah gak punya kerjaan. Saya polio. Misalnya saya. Seorang penyandang polio. Terus. Bayi. Bayinya meninggal. Si kakaknya. Memang praktek. Benar. Benar gak. Kan kita bisa. Digaratisin. Tolong. Kalau. Benar-benar. Ya. Terus. Saya buatin. Saya telepon. Ada materan gak. Ada. Kata si tetanggan. Dicariin materan. Terus. Terus. Saya mengukur. Saya selalu mengukur. Nah. Ukuran ada. Saya buatin. Nah. Besok dikirim ke sana. Dipaketin. Nah. Terus. Langkah berapa. Ada dua minggu lah. Si ibunya. Ngelepon. Alhamdulillah. Senak. Saya udah bisa jalan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Allah yang bisa ngebelas. Nah. Dari situ. Kemudian. Ada porgang. Dari. Hotel. Lingga. Kalau sama. Alhamdulillah. ... Allah. Dari situ. Nolong anak si ibu itu. Tapi gantinya. Lebih.